Jika C adalah hasil perkalian matriks A dan B, yakni yang ini matriks A dikali matriks B sama dengan matriks C, dengan matriks C yaitu ini, dan matriks B yaitu ini, maka matriks A sama dengan, atau matriks A adalah gitu ya. Oke, untuk menjauh soal ini, berarti kan kita cari matriks A gitu kan, dari petunjuk yang ini, yaitu matriks A dikali matriks B sama dengan matriks C. Nah, dari sini, karena kita cari matriks A, berarti karena B ini di samping kanan A, berarti kita buat B ini juga di samping kanan C gitu, jadi C, B. Gitu ya. Terus, di sini karena kita cari matriks A, berarti B ini kita harus inverse-in. Jadi, kita dapatkan matriks A itu sama dengan matriks C dikali matriks B inverse. Nah, ini kita lingkarin. Terus, selanjutnya di sini, ini C-nya ada gitu kan, terus B inverse nggak ada gitu. Cuma di sini dikasih tahu B gitu ya, matriks B gitu. Nah, kalau kita cari B inverse dari matriks B ini, berarti kan B inverse itu sama dengan 1 per determinannya. Di mana determinannya berarti 4 kali 2, 8 dikurang yang ini, yang kanan, berarti 3 kali 1. 3 kali matriks, yang ini kita tukar posisi, jadinya 2, 4, terus ini kita kalikan minus. Jadi, min 3, sorry, minus 1 jadinya. Jadi, kita dapatkan B inverse itu sama dengan 1 per 8 kurang 3 kali matriks 2, min 3, min 1, 4. Nah, dari sini kita dapatkan hasilnya sama dengan 1 per 8 kurang 3, itu 5, kali matriks 2, min 3, min 1, 4. Nah, dari sini kita coba ganti B inverse-nya gitu ya, dengan yang ini, terus yang C kita ganti dengan yang ini. Jadinya, A-nya sama dengan C-nya tadi adalah 6, 7, 19, 18, terus dikali B inverse. B inverse-nya berarti 1 per 5 dikali matriks 2, min 3, min 1, 4. Nah, dari sini kita dapatkan matriks A sama dengan 1 per 5-nya bisa kita geser ke sini. Terus, yang ini kita langsung kaliin. Di mana? Berarti kalau kita kaliin, berarti baris kali kolom. Nah, untuk baris yang pertama berarti 6 kali 2, 12, terus 7 kali min 1 adalah min 7, jadi 12 kurang 7. Terus, 6 kali min 3, min 18, terus 7 kali 4, 28. Berarti, min 18 tambah 2, 8. Terus, selanjutnya kita ke baris yang kedua, berarti 19 kali 2, 38, terus 18 kali min 1 adalah min 18. Jadi, kita dapatkan 38 kurang 18, terus 16 kali min 3 itu adalah min 57, terus 18 kali 4, berarti 72. Berarti, kita dapatkan min 57 tambah 72. Jadinya, kita dapatkan matriks A sama dengan 1 per 5 kali 12 kurang 7 itu 5, terus ini 10, terus ini 20, terus ini jadinya 15 gitu ya. Jadinya, hasilnya sama dengan 5 kali 1 per 5 itu adalah 1, 10 kali 1 per 5 adalah 2, 20 kali 1 per 5 adalah 4, 15 kali 1 per 5 itu adalah 3. Nah, jadi, kita dapatkan matriks A itu sama dengan matriks 1, 2, 4, 3. Nah, ini tuh sama aja dengan opsi D gitu ya. Oke, berarti jawabannya ialah opsi D. Oke.